Ayu Aulia ungkap alasan telat kembalikan baju stilis Siti Badriah, sebut ketinggalan di lemari rumah sakit. Ayu Aulia belakangan menjadi sorotan lantaran diduga membawa kabur baju milik stilis Siti Badriah, Choi. Dugaan ini heboh setelah Siti Badriah turun tangan untuk menagi baju yang dipinjam Ayu Aulia dari stilisnya. Setelah kehebohan itu, Ayu Aulia akhirnya muncul ke publik dan memberikan penjelasan terkait alasannya telat mengembalikan baju yang dipinjam dari stilis Siti Badriah. Diungkap Ayu, alasan dirinya belum mengembalikan baju tersebut selama tiga bulan karena berada di rumah sakit. Ayu Aulia juga menyinggung imbas main boxing bersama Dinar Candi. Mantan kekasih Zikri Daulai ini menyebut kala itu ia sampai berdarah-darah. Karena rumah sakit, jadi aku waktu itu minta dikirimin sama stilisnya ke rumah sakit bajunya, terang Ayu Aulia, dikutip dari Youtube Trans TV Oficial, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Terus abis itu aku main boxing sama Kak Dinar Candi terus berdarah-darahlah aku, sambungnya. Lebih lanjut, Ayu Aulia mengaku sempat dilarikan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan promotor boxing. Bukan rumah sakit, tempat dirinya dirawat sebelumnya. Ya sudah kan pihak promotor itu pasti punya rekanan rumah sakit yang lain, bukan ke rumah sakit aku yang lama, ujar Ayu. Akhirnya aku kerekanan itu, aku gak kesitu lagi, tambahnya. Sehingga baju sewaan itu, kata Ayu Aulia, tertinggal di lemari rumah sakit sebelumnya ia dirawat. Perempuan 31 tahun ini pun mengaku lupa. Karena bajunya ketinggalan di lemarinya, rumah sakit, aku lupa, jelasnya. Ayu Aulia juga menegaskan bahwa baju yang dipinjamnya bukan 9, melainkan hanya 2. Gak 9 baju, 2 look tapi kayak 9 item gitu, ungkap Ayu. Jadi ada sarung tangannya, lanjutnya. Kini, Ayu Aulia akhirnya mengembalikan 2 baju yang dipinjam tersebut. Diketahui 2 baju itu sudah terlambat beberapa bulan dikembalikan oleh Ayu Aulia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax